Kita ke informasi lain, pemirsa mantan Kadif Propam Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini menjalani sidang putusan selah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Selain Sambo dan Putri, Riki Rizal dan Kuat Maruf juga akan menjalani putusan selah hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang putusan selah kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Riki Rizal. Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim PN Jaksa untuk menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. Pengadilan juga akan menggelar sidang kasus perintangan penyidikan Obstruction of Justice dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa AKP Irfan Widianto. Pada persidangan kemarin, terdakwa Richard Eliezer atau Baradae berlutut meminta maaf kepada ayah dan ibu Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Siman Juntag di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baradae bersimpu meminta maaf atas perbuatannya menghabisi nyawa Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. 12 orang saksi mulai dari pengacara, orang tua, hingga kekasih Brigadir J dimintai kesaksian dalam persidangan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Baradae. Tangis Rosti Siman Juntag langsung pecah saat momen penayangan foto jenazah Brigadir J serta kejadian di TKP rumah Duren III. Perasaannya hancur mengingat anaknya tewas dibunuh. Dalam persidangan, keluarga Brigadir J mengaku sempat ditelepon orang tidak dikenal yang meminta pihak keluarga tidak berbicara tewasnya Brigadir J ke media. Dari Jakarta, Tim Liputan Anews melaporkan.